Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Asik Kreatif Channel Channel yang campur-campur, channel yang acak adut Tapi channel yang asik pastinya Kali ini saya mau membuat rig stabilizer HP ya Ini dari barang-barang bekas Dari pipa paralon bekas Ya tidak usah lama-lama Kita siapkan aja ya dulu Yang pasti wajib ini Teh hangatnya Kita seruput dulu Mantap Jangan lupa juga ini Senjata rahasia Bahan-bahannya itu Simple sih Holder HP Pipa paralon 3x4 Kita potong ukuran 11 cm Atau sesuaikan dengan kebutuhan Dan pipa paralon yang kita pipihkan ya Dan lem Korea pastinya Ini ukuran 11 cm Ini ukuran 11 cm ya Atau sesuaikan kebutuhan lah 2 biji Dan pipa yang kita pipihkan Kalau bisa Pipa yang ukuran 4 dim keatas ya Karena yang ukuran 4 dim keatas itu Sudah pasti tebal ya bahannya Kita panaskan dan kita press Menjadi rata seperti ini Ini lebar 4 cm ya 4 cm Dan Panjangnya sekalian langsung disesuaikan Seharusnya ini ukurannya 28 cm 2 biji Tapi karena saya salah potong Jadinya Tambah ribet ini Jadi nanti ada Sambung-sambungan Ini tidak usah diikuti ya Secara saya ini Kalau Mau diikuti ya Kalau mau ribet Silahkan ya Ya untuk ujungnya kita bentuk Agak melingkar ya Untuk sesuaikan dengan pipanya Yuk Tidak usah lama-lama Kita Langsung rakit aja ya Nah ini Karena salah potong Jadi ribet Tambah sulam Kayak gini Langsung aja Pakai lemnya Kita ratakan ya Di PVC-nya ya Saat mengaplikasikan ini Lem ini Harus hati-hati Karena lem ini Lem keras ya Ya kita percepat aja Biar tidak kelamaan Film Eh film Videonya Kepanjangan Dan Terima kasih. Nah, yang satunya itu kita harus samakan ya panjangnya biar nanti tidak pendek panjang ya, harus sama. Makanya kalau tidak mau repot, langsung saja potongnya yang sesuai ukuran, misalnya 28 cm seperti yang saya buat ini ukurannya 28 cm fullnya. Terima kasih. Saya pilih pakai lap korea itu karena cepat kering dan kuat ya, kalau dengan PVC itu lumayan cocok. Kalau sudah sama persis kita pasang paralon yang 11 cm ini, ya kita pasang. Benar-benar harus hati-hati ya pas waktu ngelim ya, karena kalau kena tangan bisa lengket kuat. Ini nanti hasilnya seperti apa, ikuti aja terus ya. Ya, udah kuat. Nanti lubang holder sesuaikan dengan kebutuhan ya, teman-teman. Kalau saya itu agak ke kanan sedikit, karena posisi kamera HP saya ujung dan HPnya itu lumayan panjang. Karena HPnya Infinix Note 8, jadi lumayan panjang dan lebar. Nah, aduh, kenal ini kan? Nah, ini saya rasa sudah cukup. Ini tinggal merapikan ya, kita rapikan lagi, kita amplas, lalu kita cat. Kita coba aja dulu ya, posisinya pas enggak ya. Dengan holder HP. Ya, lumayan nih. Walaupun belum jadi, belum di cat finishing juga sudah lumayan bagus. Ini juga kuat, teman-teman. Nah, ini kuat, kuat. Ayo, kita cat ya. Nah, ini proses pengecatan, saya pakai pilok warna dop. Proses pengecatan sesuai standar SNI. Itu jaraknya 15 sama 20 cm ya, biar enggak lupir-lupir dan rata ya hasilnya bagus. Kita cat, jangan sampai ada yang terlewatkan. Penampakan sudah jas. Dianjurkan waktu ngecat, cuaca bagus ya. Enggak mendung, biar cepat kering. Tapi jangan dijemur langsung ya. Di angin-angin dengan kering sendiri ya. Makanya saya pakai gantungan nih. Ya, nanti langsung digantung aja. Ya, tambah sedikit lagi, biar tambah jas. Ya, ini catnya sudah kering, sudah jadi. Terus, kita coba ya. Terus, kita coba ya. Uf, mantap. min'. Kita coba ya. Kita coba ya. Tengah-teah. Nabucòn. Tengah-teah. Kita coba ya. Kita coba ya. Kita coba ya. To puan ya. Kita coba ya. Kita coba ya. En天 – anya liftnya tuning 3 oran – ya jadi teman-teman Oh ya jangan lupa untuk like subscribe komen dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya Oh ya jangan lupa untuk pandang terus asik kreatif channel channel yang ngacak adut channel yang campur-campur tapi yang pasti asik ini di channel saya ini ada tutorial-tutorial ada blog dan lain-lain semoga asik contohnya seperti ini ini cara buat rik stabilizer dan ada video tutorial cara buat miniatur miniatur kapal miniatur rumah dan lain-lain terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton